Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya dapat menyiapkan teman-teman semuanya pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, teman-teman dari Gracia Community Prokerto, Gracia Community Jakarta, dan juga The City Life Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, sudah masuk bulan Februari nih, saya yakin sekali banyak diantara teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda nih, atau yang mau memasuki usia muda ataupun remaja. Pasti tahu banget kalau bulan Februari itu identik dengan bulan kasih sayang. Karena pada tanggal 14 Februari adalah hari raya Valentine atau hari raya kasih sayang nih. Nah pemuda mau di luar sana pasti sudah banyak nih mempersiapkan coklat, bunga, ataupun sebagainya sebagai ungkapan kasih sayang nih, kepada orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang disayang. Kasih sayang seseorang kepada kekasihnya atau kepada siapapun yang dicintainya tidak selalu mudah teman-teman. Seringkali diperlukan waktu dan perjuangan yang begitu luar biasa untuk mendapatkan hati seseorang tersebut. Dan diperlukan juga sesuatu dalam diri kita yang namanya kegigihan. Karena dengan kegigihan akan menaikkan persentase kita dalam mencapai atau mendapatkan hati seseorang tersebut. Ini juga berlaku untuk para pengusaha, karyawan, dan juga pelajar yang ingin mencapai target yang mereka impikan nih. Mereka juga harus punya yang namanya kegigihan dan tidak mengenal rasa menyerah. Nah, apakah teman-teman punya yang namanya kegigihan dan rasa pantang menyerah? Persisten atau kegigihan, ini adalah tema rendungan firman Tuhan kita yang sebentar akan kita dengarkan dan akan dibawakan oleh Bapak Hemi Wijaya. Dan beliau adalah ketua dari STT Soteria Prokertem. Namun sebelumnya, rekan saya Betty dan juga J.C. Siben akan menyanyikan sebuah lagi. Dan untuk informasi, tayangan kotbah dan pujian hari ini adalah rekanan ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tanyanyikan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tidak ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari akan jempol kita bersama. Tuhan Yesus baik, semua amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan tiada berkesudahan. Tidak ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kita bersama-sama, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kita mau bersama-sama. Tengok ke kanan kiri kita, kita katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Mari bawa bersama-sama katakan. Tuhan Yesus baik, Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Siapa yang baik, kita katakan bersama. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang paling beriabat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Betty dan tim JCC Band. Terima kasih juga kepada Ibu Lois dan pengurus di tempat ini memberikan saya kesempatan untuk berbagi rendungan atau khutbah pada sore hari ini. Terima kasih waktu yang sangat baik kepada Tuhan kita untuk bisa beribadah bersama-sama dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut pasca beberapa bulan lagi. Kita tahu bahwa sebelum kita memasuki pasca, kita oleh gereja dipersiapkan untuk menyambut suatu momen yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan momen ini adalah momen pasca. Untuk menyambut pasca, gereja mengajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam kegigihan. Masuk ke dalam satu karakter yang dimiliki oleh Kristus yaitu persistence atau kegigihan. Mengapa? Karena pasca adalah satu perjalanan panjang yang sukar. Masca adalah satu perjalanan menuju pada penyalipan atau mematikan segala keinginan daging dan hawa nafsu kita. Sehingga itu menjadi satu kemenangan atas dosa, atas hawa nafsu kita dan bahkan kematian. Dan memang bukankah kita diciptakan oleh Tuhan Allah seturut dengan gambar dan rupanya. Kemudian dia tidak tempatkan di kerajaannya atau di surga tetapi dia tempatkan kita di bumi yang terdiri dari alam, tanah, hewan, binatang. Tetapi Tuhan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya memiliki satu maksud, satu tujuan. Yaitu bukan hanya sekedar kita hidup menguasai bumi ini, tetapi bagaimana kita merilis, kita bisa mengekspresikan gambar dan rupa Allah yang kita miliki. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan Allah datang, dia berinkarnasi menjadi firman, menjadi firman, menjadi manusia, lalu dia mati dan dia bangkit buat kita. Supaya apa? Supaya gambar dan rupa Allah yang rusak itu bisa dipulihkan kembali. Dan itu adalah satu yang kita sebut sebagai satu momen kita menang atas berbagai dosa, napsu, iblis, dan maut. Kristus menang atas penyangkalan dirinya, penghinaan, penolakan, penderitaan. Tetapi dia tetap gigi, dia persisten menuju kepada salib untuk mengalami kematian. Supaya apa? Supaya kematian itu bisa dikalahkan dengan kebangkitannya. Sehingga memberikan kehidupan kepada manusia. Satu kehidupan yang sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Jadi kita yang percaya kepada Kristus dan dibaptis di dalam dia, sebetulnya kita memiliki satu kehidupan yang sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Dan gereja ini ada untuk mengajak setiap orang untuk bisa merasakan dan masuk ke dalam satu pengalaman hidup seperti yang dimiliki Kristus yang sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Itulah sebabnya gereja mengajak kita orang percaya untuk terus gigi menyangkal diri, untuk terus gigi menghadapi pasca itu. Nah, saudara-saudara, untuk mencapai ini tidak mudah. Untuk menuju kepada salib, untuk bisa menang atas penyangkalan diri, untuk bisa menang atas penghinaan, atas penolakan, bahkan penderitaan seperti yang dialami oleh Kristus, itu bukanlah satu perjalanan yang mudah. Nah, kita membutuhkan kegigihan. Nah, saudara-saudara, misalnya kita semua di sini pernah ditolak. Pasti pernah mengalami satu momen kehidupan diabaikan, ditinggalkan. Bahkan dibuat merasa tidak diikut sertakan atau tidak diakui oleh orang lain. Baik itu di rumah, di sekolah, di dalam pergaulan, di teman-teman, tempat kerja, atau bahkan mungkin juga komunitas rohani seperti ini. Kita bisa mengalami hal-hal seperti itu, dan itu memang menyakitkan. Tidak peduli berapa usia ataupun keadaan hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang suka mengalami penolakan atau diabaikan. Tapi kita harus melihat dengan kacamata ajaran Kristus di sini. Bahwa apa yang tampak sepertinya penolakan, bahkan penghinaan, ataupun penderitaan, sebetulnya ini adalah satu momen bukanlah penolakan atau penghinaan ataupun penderitaan itu. Tetapi itu adalah momen kita mengalahkan segala kesalahan ataupun pelanggaran kita. Misalnya, keegoesan kita atau kesombongan diri kita. Sehingga kita dikucilkan ataupun kita ditolak. Dan ketika kita mengalami momen itu, ini adalah satu momen kita mengalami momen kematian atau penyalipan atas segala hawa nafsu, jahat yang ada di dalam diri kita. Dan begitu kita melewati momen ini, momen merasa ditinggalkan ini seperti yang dialami oleh Kristus, momen menderita seperti yang dialami oleh Kristus, maka kita akan mengalami kemenangan. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes 12 ayat 24, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. jelas bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya kemenangan jika kita tidak ada kekalahan. Tidak ada kehidupan, jika tidak ada kematian. Dan ini yang dialami oleh Kristus. Sang firman itu di surga tidak mungkin dia bisa mati, karena dia adalah Allah yang kekal. dan dia tahu bahwa ciptaannya mengalami kematian. Tetapi bagaimana menolong ciptaannya manusia ini bisa mengalami satu kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Oleh sebab itu dia harus turun jadi manusia. Mengapa? Karena manusia bisa merasakan kematian. Tetapi sisi lain dia adalah sang firman. Sisi lain dia adalah sang manusia itu. Manusia dan sang firman itu menyatu di dalam diri Yesus Kristus. Dia datang, dia mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Tetapi tidak ada kebangkitan jika dia tidak mengalami kematian. Nah prinsip yang kita bisa pelajari, kita juga sama seperti ini. Ketika kita tidak mengalami satu momen kekalahan di dalam hidup ini, kegagalan, bahkan kita mencoba untuk berani menghadapi penderitaan itu, apapun yang kita alami, baik itu penolakan, segala macam dosa kita, pelanggaran kita, dan sebagainya. Kita harus bisa menghadapi seperti Kristus menghadapi salib itu. Dia dengan gigi naik kepada dia, begitu juga di dalam kehidupan kita. Harus punya satu kegigihan untuk naik menapaki. Walaupun itu sulit, walaupun itu adalah jalan salib yang begitu berat kepada kita, tetapi kita harus menghadapinya. Ada satu cerita yang menarik di dalam kitab suci. di dalam Matius 15 ayat 21 hingga yang ke-28. Matius 15 ayat 21 hingga ke-28, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Ini adalah satu cerita. Seorang ibu, seorang perempuan kanaan, versi makus, dia adalah seorang Yunani keturunan Syrofenisia. Anaknya menderita kerasukan setan. Sangat menderita. Sehingga ketika Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, ini adalah kota-kota yang banyak dihuni oleh orang-orang bukan Yahudi. Yesus sengaja ke situ karena dia tahu ada seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan dia. Tetapi kita lihat apa yang dikisahkan oleh Matius, bahwa perempuan itu datang kepada Kristus, dia berkata, kasihanilah aku. Dia tidak mengatakan, kasihanilah anakku yang menderita. Tetapi kasihanilah aku, ya Tuhan. Lalu Yesus diam sama sekali. Dia tidak menjawab satu kata pun. Nah ini adalah penolakan yang pertama. Ini adalah satu semacam pengabayan atau seperti satu penderitaan yang pertama. Kemudian kita baca lagi di ayat 23. Lalu perempuan itu datang lagi, ya, ayat 24, dan dia meminta lagi, Tuhan tolonglah aku. dan murid-murid yang ada di sekitarnya sengaja mengatakan, suruh dia pergi, jangan ikut. Nah sebetulnya murid-murid ini punya maksud baik supaya Tuhan itu segera menolong dia. Tetapi Tuhan tetap bergeming. Ya. Lalu perempuan itu meminta pertolongan, lalu Yesus menjawab begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus menolak yang kedua kali. dari permohonan perempuan itu. Bahwa dia datang bukan untuk bangsa kanaan ataupun bangsa di luar Yahudi. Dia datang khusus untuk orang-orang Israel. Kemudian ayat 25, perempuan itu berseru lagi, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah ini penolakan yang ketiga, bahwa Yesus lebih kasar lagi, lebih rasis lagi, menjawab, kamu sadar, kamu bukan orang Yahudi. yang kedua, kamu itu ibarat seperti anjing. Tetapi, yang bikin surprise adalah, ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Sekalipun, perempuan itu adalah seperti seekor anjing, tetapi pun dia tetap hidup, dipelihara oleh Tuhannya, makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Nah saudara-saudara, penolakan yang ketiga terjadi. Nah ayat 28, maka disitu, apa yang diminta oleh perempuan itu, yang dimohon oleh perempuan itu, dikehendaki oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Tetapi perempuan itu mengalami satu momen yang sakit hati mungkin, yang ditolak, bahkan dia mengalami satu momen dihina sebagai seperti seekor anjing. Tetapi, dia tetap gigih, memohon kepada Tuhan. Karena dia tahu, karena dia tahu, bahwa Tuhan pasti memenuhi kehidupan, permintaannya, atau permohonannya. Tuhan pasti melakukan apa yang dia minta. Nah saudara-saudara, perempuan ini punya iman memang. Tetapi iman itu tidak cukup. Iman tidak cukup. Dia harus disertai dengan satu perbuatan-perbuatan yang baik, yang lain. kalau kita baca dalam surat 2 Petrus, iman itu harus ditambah dengan pengendalian diri, harus ditambah dengan pengetahuan, harus ditambah dengan kesabaran, harus ditambah dengan ketekunan, harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan murah hati, kasih. Bahkan kasih kepada semua orang. Dan disini kita belajar, iman ditambah dengan kegigihan. Kegigihan apa? Memohon belas kasih Tuhan. Nah hari ini kita, saya akan banyak menyinggung tentang belas kasih. Ya, belas kasih, belas kasih. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan, untuk menghadapi segala kehidupan kita. Baik itu yang buruk maupun yang baik. Dan saya katakan, kita ketika mengalami kehidupan yang buruk, kehidupan yang penuh kegagalan, kita harus hadapi dengan kegigihan. Tetapi kita butuh yang namanya belas kasih Allah. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita tidak bisa berusaha sendiri untuk memperoleh keselamatan kita. Kita membutuhkan anugerah Allah, belas kasih Allah. Tuhan menghargai pertobatan kita. Tetapi dia lebih menghargai kerendahan hati kita, kegigihan kita. Mungkin hari ini kita akan selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan besok saya akan jadi pribadi yang lebih baik. Hari ini saya banyak melakukan pelanggaran, banyak dosa, banyak bohong, banyak menipu dan sebagainya. Besok saya harus jadi pribadi yang lebih baik. Itu satu kegigian, itu satu iman yang hidup. Tetapi mungkin besok kita jatuh lagi. Kita melakukan dosa yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi. Tapi kita datang lagi kepada Tuhan kita, minta pertolongan Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Dan Tuhan menerima permohonan kita. Dia tidak melihat pelanggaranmu lagi. Tetapi yang dia lihat adalah permohonanmu, kegigihanmu, dan kerendahan hatimu. Iman harus ditambah dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Itu baru dilihat oleh Allah. Jadi sebetulnya Tuhan bukan melihat hasil perbuatanmu, Tuhan melihat bagaimana engkau berjuang untuk memperoleh belas kasihnya. Seperti yang dialami oleh perempuan kanaan ini. Tuhan memang menyembuhkan anak ini. Ketika dia memohon, anaknya sebetulnya sudah sembuh. Tapi Tuhan terus menguji imannya. Tuhan terus mau dia meminta sampai tiga kali. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala apa yang terjadi dalam diri kita, keburukan kita, pelanggaran kita. Kita harus hadapi dengan tidak memakai topping, dengan apa adanya di hadapan Tuhan, dengan meminta belas kasihnya. Sebab apa? Belas kasihnya itu seperti obat, belas kasihnya itu seperti kalau orang yang jatuh terluka memar membutuhkan obat oles nah belas kasih itu adalah seperti obat oles yang menyembuhkan luka-luka kita. Belas kasih berasal dari bahasa kalau di dalam Matius 15 ini menggunakan kata Tuhan kasihhanilah aku kirie eleison me jadi kata eleison itu berasal dari kata bendanya adalah elion yang artinya minyak minyak pada zaman itu berfungsi untuk mengobati luka tetapi juga berfungsi untuk membuat makanan tetapi minyak juga berfungsi untuk menjadi minyak bagi terang obor pada zaman itu dan minyak juga dipakai untuk mengurapi atau memberkati ketika ada penabisan nabi ataupun raja jadi fungsi minyak atau fungsi belas kasih yang berasal dari kata eleon itu adalah pertama untuk menyembuhkan yang kedua untuk menerangi yang ketiga untuk mengenyangkan dan yang keempat untuk memberkati atau mengurapi kita ketika kita mengatakan Tuhan belas kasihanilah aku kita sadar kita adalah orang-orang yang penuh luka penuh banyak dosa banyak pelanggaran dan kita perlu disembuhkan dari luka-luka itu dan kita sadar bahwa Tuhan belas kasihanilah aku kita adalah bukan orang-orang yang selalu kenyang kita adalah orang-orang yang lapar akan firman Allah yang lapar akan anugerah Allah yang lapar akan kasih Allah kita terus meminta akan belas kasih Allah dan kita tahu kita selalu hidup dalam kegelapan tetapi kita harus menghadapinya oleh sebab itu kita butuh terang dari Allah dan kita tahu juga minyak adalah untuk mengurapi memberkati hidup kita minyak berfungsi untuk menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan oleh sebab itu saudara-saudara kita perlu gigi meminta belas kasihan Allah dan ada banyak di dalam cerita di dalam kitab suci di dalam perjanjian baru misalnya ada orang dua orang buta yang duduk di pinggir jalan di luar Jericho dia berseru kepada Yesus kirie eleison kirie eleison lalu Yesus mendengarnya dan menyembuhkan dua orang buta itu kemudian ada sepuluh orang kusta yang datang kepada Yesus memohon belas kasih mereka juga disembuhkan ada orang yang anaknya kerasukan roh jahat yang melemparkannya ke dalam api lalu dia datang dan Yesus menyembuhkan doa dan anaknya disembuhkan kemudian yang terakhir Yesus juga ditinggalkan sendirian dengan perempuan berzinah yang kedapatan berzinah dan Yesus juga memberikan belas kasih dan menyembuhkan perempuan itu nah saudara-saudara ada banyak kisah di dalam pelayanan Yesus dimana mereka datang kepada Tuhan meminta belas kasihan dan Tuhan dengan penuh anugerahnya memberikan belas kasihannya nah saudara-saudara ada sebuah kisah saya menggambarkan tentang seorang ibu yang memohon kepada Napoleon untuk mengampuni nyawa putranya yang telah dihukum dijatuhi hukuman mati kaisar Napoleon menyebut kejahatan itu mengerikan harus ada keadilan menuntut nyawanya lalu sang ibu dengan nangis datang kepada kaisar Napoleon mengatakan Tuhan bukan keadilan tetapi saya meminta memohon belas kasihan lalu Napoleon menjawab anak ibu tidak pantas mendapatkan belas kasihan tidak layak mendapatkan belas kasihan tetapi ibu itu terus memohon dan mengatakan tapi Tuhan jika dia pantas mendapatkannya maka itu bukan belas kasihan kata ibunya lalu Napoleon menjawab iya betul sekali maka saya akan mengampuni putramu dan Napoleon mengampuni putranya seorang belas kasi bukanlah sesuatu yang kita pantas kita dapatkan sebab semua orang membutuhkannya kita tidak berani berdiri di hadapan tata Allah dan meminta agar kita diberi apa yang layak kita terima satu-satunya seruan kita adalah Tuhan kasihanilah dan keajaipannya adalah bahwa ada belas kasihan di jantung alam semesta yang kita tinggalin ini berdetak jantung kasih Allah oleh sebab itu ketika kita dekat kepada Allah merasakan detak jantungnya kita merasakan detak jantung belas kasihnya ada sebuah cerita menarik dari C.S. Lewis di dalam bukunya berjudul The Great Divorce C.S. mengatakan begini ada satu bus hantu ini satu bus penuh hantu melakukan perjalanan dari neraka ke surga dengan tujuan supaya mereka bisa tinggal di surga itu secara permanen kemudian sampai di surga mereka bertemu dengan para penghuni surga yang lain dan salah satu hantu yang sangat besar dari neraka itu merasa heran ketika dia bertemu dengan seorang pria di surga dan dia kenal pria itu bahwa pada saat dia hidup di bumi pria itu dia telah diadili dan dieksekusi dihukum mati karena melakukan pembunuhan lalu sah hantu ini penasaran kok bisa kamu ada di surga sementara saya ada di neraka ini menjadi hantu padahal saya adalah pilar masyarakat saya warga negara yang terhormat saya menghargai diri sendiri saya bekerja keras tapi kenapa saya ada di tempat yang gelap penuh dengan debu dan asap seperti di kandang babi lalu temannya dari surga mencoba menjelaskan bahwa dia telah diampuni bahwa dia dan orang yang dia bunuh telah dipersatukan kembali di hadapan kursi pengadilan kristus tetapi hantu yang besar dari neraka itu menjawab saya tidak bisa terima itu saya tidak bisa terima itu dia berteriak terus saya harus mendapatkan hak saya sebab saya sudah banyak berbuat baik di bumi ini lalu teman yang satunya mengatakan yang dari surga mengatakan tidak ini tidak seburuk itu kamu tidak bisa mengklaim hak-hakmu nah seorang selesorah jika kita mengklaim apa yang kita minta tetapi sebetulnya apa yang kita kerjakan walaupun itu misalnya gagal salah dan sebagainya tetapi kalau kita mendapatkan belas kasih Allah maka neraka pun menjadi surga nah selesorah kesalahan kita adalah seringkali kita berusaha seperti hantu tadi mencoba hidup dengan baik menjadi seorang yang berbuat baik itu bagus ya tetapi kita tidak cukup kita butuh belas kasih begitu belas kasih itu datang maka perbuatan baik itu menjadi sebuah kasih Allah yang akan memberkati banyak orang saya tersentuh saya seringkali tersentuh dengan kesaksian dari Ibu Lois dengan segala keterbatasan dia yang dia miliki dia selalu ingin mengosongkan apa yang dia miliki buat banyak orang saya tahu dia banyak berusaha tetapi jam 2 pagi jam 1 pagi dia selalu memohon belas kasih Allah that's amazing pagi dia bekerja malam dia memohon belas kasih dan itu digabungkan menjadi satu perbuatan yang memberkati banyak orang oleh sebab itu kita harus sering berdoa Tuhan kasihanilah doa ini bukanlah hanya diucapkan sekali dua kali tetapi harus senantiasa setiap saat siang kita bekerja malam kita berdoa siang kita bekerja malam kita meminta belas kasih doa meminta belas kasih adalah doa yang sangat penting dan itu harus dengan kegigihan harus dengan kegigihan nah seolah ketika kita dipertanyakan oleh Tuhan atau ada satu pertanyaan begini bagaimana jika kita mati secara tiba-tiba dan menghadap Tuhan bagaimana jika kita mati secara tiba-tiba dan menghadap Tuhan sebab kematian itu bisa terjadi kapanpun dan kematian itu hanya berjarak sekejap dari kita dan Allah itu akan bertanya kepada kita mengapa kamu harus membiarkan mengapa saya harus membiarkan kamu masuk ke sini masuk ke surga lalu apa yang akan kita katakan kepada Tuhan apakah kita akan mengatakan seperti pengucukai ini ya kisah pengucukai saya akan berlutut memukul dada dan dengan mata tertunduk tertunduk ke tanah saya akan memohon Tuhan kasihanilah saya saya orang berdosa atau kita akan berkata seperti anak yang hilang Bapak aku telah berdosa kepada surga dan kepadamu aku tidak layak lagi disebut anakmu perakukanlah aku sebagai salah satu hambamu yang umahan akankah kita bisa menjawab bahwa hidup kita sepanjang hidup kita di bumi ini kita mengatakan Bapak aku telah berdosa kepadamu Bapak Tuhan kasihanilah aku atau jangan-jangan pas menghadap Tuhan kita baru mengatakan Tuhan kasihanilah aku ya seluruh doa begitu penting kita meminta belas kasihan Allah tanpa itu maka perjalanan hidup kita akan sia-sia makarius dari mesir mengatakan jangan pernah berhenti menjadi aktif tetapi jangan berharap untuk mencapai banyak hal untuk keselamatan kita sendiri dengan perbuatan atau jasa kita hanya belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan kita tetapi saudara-saudara Tuhan juga mengajarkan di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 disitu Tuhan menceritakan tentang perumpamaan Yesus tentang dua orang yang berhutang satu orang yang berhutang begitu banyak diberi belas kasihan tapi begitu dia diberi belas kasihan dia tidak menunjukkan belas kasihan itu kepada orang yang berhutang kepadanya oleh sebab itu saudara-saudara kita memohon belas kasihan Tuhan pasti kasih tetapi Tuhan juga mau kita mengulurkan belas kasih itu kepada orang lain Tuhan Yesus mengatakan tidakkah kamu mengasihimu sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi kamu berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan menerima belas kasihan belas kasih yang kita terima dari Tuhan ada belas kasih yang harus kita berikan kepada orang lain belas kasih yang kita terima bukanlah milik kita tetapi adalah belas kasih yang harus disalurkan untuk orang lain belas kasih Allah membuat kita tidak boleh putus asa belas kasih Allah tidak ada ruang bagi kita untuk putus asa nah saudara-saudara mengapa tidak ada ruang untuk berputus asa karena kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah berputus asa kepada kita dosa yang paling besar adalah putus asa akan belas kasih Allah kita menjadi antipati dengan dia kita tidak lagi mau berdoa kepada dia dan kita hanya mengandalkan diri kita itu adalah dosa yang paling besar ketika kita putus asa akan belas kasih Tuhan jangan pernah kita putus asa atau takut untuk datang kepada Tuhan meskipun kita berdosa karena kita tahu bahwa sebagai manusia kita pasti berdosa tetapi asalkan setiap kali kita jatuh kita bangkit memohon belas kasih Allah dan melanjutkan perjalanan kita bersama Allah maka Allah akan langsung mengampuni kita dan datang menemui dia dan atribut Allah yang paling besar itu adalah kasih keagungannya yang sejati adalah kasih Allah menyatakan kuasanya menciptakan kita bumi alam semesta itu adalah karena kasih jika Rasul Paulus itu ada di surga Petrus ada di surga semua para rasul ada di surga bahkan semua orang-orang kudus ada di surga itu bukan karena jerilah mereka tetapi itu karena belas kasihan dan pengampunan Yesus yang dia sudah curahkan di atas kayu salib Tuhan menilai pertobatan kita bukan dari usaha kita tetapi dari kerendahan hati kita sudah terakhir dari saya Makarius dari Mesir pernah berkata bahwa hidupnya bagaikan bawang bawang tahu ya dia terus mengupas lapisan kulitnya setiap hari dia menyebut lapisan lapisan bawang itu seperti kemarahan iri hati ketakutan kesedihan kecemasan kebencian napsu kemalasan ketamakan sikap menghakimi dan kesenangan berfoya-foya atas materi dunia apa saja itu seperti lapisan lapisan bawang yang harus saya kupasi sebelum saya mencapai ruang terdalam dari hati saya di ruang terdalam di situ saya menemukan seekor ular yang merayap dan bersarang dengan nyaman nama ular itu adalah cinta diri dan mengasihani diri sendiri ular itu menyerang dan melukai organ jiwa yang paling vital yaitu hati kita dan ular itu tidak dapat dibunuh selain melalui belas kasih Allah makarius begitu sibuk menumpahkan banyak lapisan dosa dari hidupnya dia begitu sibuk mengatasi ular keegoisan cinta diri mengasihani diri di dalam hatinya sehingga dia tidak punya waktu untuk fokus pada dosa-dosa orang lain tetapi fokus pada dirinya Tuhan kasihhanilah aku orang berdosa ini nah setelah-setelah apa yang bisa saya simpulkan untuk kita bawa pulang kita kerjakan adalah kita harus punya kegigihan untuk meminta terus belas kasih Allah tetapi belas kasih Allah yang kita miliki itu adalah belas kasih yang kita perlu salurkan kepada orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu Saudara-saudara semua mari kita bangkit berdiri kita merenungkan kembali apa yang Bapak Ibu dengar dan tangkap pada hari ini kita seperti mungkin seperti bawang tadi makin kita kupas itu makin membuat kita menangis karena bawang itu memang pedas itu seperti dosa-dosa yang kita miliki tetapi harus kita kupas harus kita buang harus kita singkirkan tetapi jangan takut ada belas kasih Allah yang akan menyembuhkan kita Bapak Ibu kita mungkin berperjalanan dengan memikul karung yang berat karung pasir yang berat lalu kita taruh di atas di belakang tunda kita tapi seringkali kita juga memikul karung yang kecil di depan saku kita ketika kita berjalan karung yang berat itu di depan di belakang kita kita tidak memperhatikannya tetapi karung yang kecil di depan kita yaitu dosa-dosa teman-teman kita sahabat-sahabat kita kita selalu mengingat nah belas kasih tidak mengajarkan kita untuk menghakimi diri sendiri dan orang lain tetapi belas kasih mengajarkan kepada kita dengan kerendahan hati dengan kegigihan dengan segala keadaan kita untuk berani menghadapi dosa kita dan meminta belas kasih seperti perempuan kanaan hati ditolak kita minta lagi ditolak kita minta lagi ditolak kita minta lagi walaupun kita ditolak mungkin oleh Allah bukan hanya tiga kali bisa tiga puluh kali tiga ratus kali tiga ribu kali tetap kita harus minta belas kasih mungkin ada di antara bapak ibu hari ini belum pernah meminta kita minta yang belum cukup meminta kita terus meminta yang jarang meminta mari kita belajar untuk terus meminta belas kasih Allah kita ambil satu menit untuk meminta belas kasih Allah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh mari kita angkat tangan kita mari kita memohon akan belas kasih Allah berkat Allah anugerah Allah mari kita dengan seperti perempuan kenaan kita tidak tahu malu di hadapan Allah kita mau meminta akan pertolongan dia kita tidak boleh putus asa tetapi kita juga tidak boleh menghakimi diri kita dan orang lain kita percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kita Tuhan akan meninari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia memberi kita belas kasih untuk kehidupan kita baik itu di rumah tangga kita di sekolah di pekerjaan dimanapun kita berada Tuhan akan menghadap wajahnya kepada kita dan memberi kita belas kasihnya kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya mari kita sama-sama mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami kami sudah berdoa amin terima kasih terima kasih kepada Bapak Hidini Jaya untuk kerendungan firman Tuhannya yang telah memberkati dan menguatkan kita semuanya dan untuk seluruh rekan saya all team CCC Prokerto terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik dan lancar salam kompak selalu ya guys dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Prokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu sedara semuanya dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotok persembahan yang ada di gereja atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda nah Bapak Ibu walaupun panel ini sudah berbeda namun kita harus tetap ekstra hati-hati ya Bapak Ibu kita mau tetap memakai masker saat kita harus berada di rumah mencintang dengan sabun dan tentunya menghindari kerumunan kita mau lindungi diri Anda keluarga dan juga Indonesia saya Rahel sampai jumpa dalam online experience kita jumpa depan Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus baik sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik kita mau bersama-sama tengok ke kanan kiri kita kita katakan Yesus baik bagimu Yesus baik bagiku Dulu sekarang dan selama-lamanya Ya sungguh amat baik Yesus baik bagimu Yesus baik bagimu Yesus baik bagiku Dulu sekarang dan selama-lamanya Sekali lagi Sekali lagi kita katakan Yesus baik bagimu Yesus baik bagiku Dulu sekarang dan selama-lamanya Ya sungguh amat baik Sampai jumpa